Intro Niatnya hanya satu, mengais rezeki dengan halal demi mencari pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari demi keluarganya Walaupun dengan penghasilan pas-pasan, Bapak Min tidak putus asa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai tukang tambal ban Dengan menumpang di depan kios orang, Bapak Min tetap semangat dengan martil, obeng dan amplasnya Selama membuka usaha tambal ban, Bapak Min baru sekali dibantu oleh Basnas Kepri dan Basnas Kota Tanjung Pinang berupa kompresor Diakuinya, sebagai penambal ban bermodel kecil, ia berharap ada pihak dari pemerintah untuk membantu usahanya seperti model usaha Bapak Min mengatakan, ia berharap memiliki kios sendiri dan bisa tersentuh bantuan untuknya Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Terima kasih telah menonton!